Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer Oke, kali ini saya akan sedikit mereview tentang satu produk paket printer sablon DHT dari Grosir Tinta Printer Nah, ini adalah printer Canon IP2770 yang sudah kita modifikasi ya Nah, ini adalah besi untuk menahan pergerakan tatakan kertas ya Jadi, untuk penjepit kanan-kiri ini agar dia tidak bergerak Ketika kita sudah pasang pas di tatakannya seperti ini Dia tidak bergeser lagi gitu ya Ini seperti kunciannya ya Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita melakukan cetak dua kali menggunakan printer ini Itu kita hasilnya bisa presisi Oke, nanti kita akan uji teknis ya Akan kita uji coba kan Nah, selain itu Karena printer ini kita gunakan untuk mencetak di pad film Ya, tentu saja Karena ketika cetak pertama kali Tinta tidak akan kering di pad film Kita tidak akan bisa mencetak dua kali Hal itu disebabkan karena roll di disini bagian penarik kertas Itu akan membekas di pad filmnya Jadi, hasil cetak kita bisa rusak Maka ini harus kita modif Jadi, ini sudah kita modif Ya, sehingga ketika cetak dua kali Kertas keluar dari roll penarik kertas ini Dia aman ya Hasil cetaknya yang pertama Dia hasilnya bisa lebih pekat Seperti itu Jadi, ada dua yang kita modif Bagian penarik kertas ini Depan Roll kecil-kecil ini Sama bagian tatakan kertas Oke Itu saja untuk Modifikasinya Dan untuk tinta Kita menggunakan tinta art paper Khusus printer cannon ya Tujuannya agar ketika kita nanti Sablon ke kaos Kita press Itu bisa tahan lama dan Tidak pudar Tidak mudah luntur dan tidak pudar Untuk jangka panjang Oke Kita coba untuk cetak dua kali ya Kenapa cetak dua kali Cetak dua kali tujuannya agar hasil sablon kita Nanti bisa lebih pekat ya Karena ketika kita sablon dengan Cetak satu kali Itu hasilnya akan berkurang Setelah Pet film kita kelupas Atau Kertas transfer papernya kita kelupas Ya Jadi kita butuh cetak dua kali Oke Kita coba Tes untuk cetak dua kali ya Ini saya menggunakan Kertas HVS Dan disini untuk Penjepit kertasnya Kanan kiri ini Kita bisa menggerakkannya dengan Dua tangan ya Kalau hanya yang sebelah kiri saja Atau kanan saja itu Tidak bisa kita gerakkan Harus dengan Kanan kiri kita Renggangkan atau kita rapatkan Oke kita akan uji teknis Cetak dua kali menggunakan printer modifikasi dari grosir tinta printer Langsung saja kita cetak tes nozzle ya Ini kita akan lihat hasilnya Dengan Alat tambahan seperti ini Bisa lebih efektif atau tidak Oke ini hasil cetak yang pertama ya Nah ini hasilnya Kita coba cetak dua kali Yang ini hasil cetak yang kedua Kita lihat Presisi atau tidak Oke hasilnya presisi ya Ini untuk Hasil cetak dua kali Jadi dia lebih pekat Kita bisa bandingkan dengan cetak yang satu kali ya Kita coba cetak lagi satu kali Nah ini cetak satu kali Dan ini cetak dua kali Oke saya kira ini saja Untuk uji teknis kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan ikuti terus channel youtube Grosir Tinta Printer